assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net jadi ini adalah video case study saya akan pernah cerita ke anda ya kan ada situs dalam 24 jam ya kan ranking ratusan langsung ke index dan langsung ranking untuk ratusan kata kunci jadi hari ini saya mau tunjukkan situsnya situs apa dan ya seperti biasa akan saya buka-bukaan Kenapa kok buka-bukaan ya karena situ saya sendiri ya kan jadi nggak perlu saya kayak sembunyi-sembunyikan apa gimana gitu ya kan karena situ saya sendiri Nah jadi ini situs baru terasodot furniture.id ini barusan jadi dalam 24 jam jam terakhir buktinya apa ini buktinya ya buktinya laporan kerjanya staf saya jadi staf saya dikerjakan situs jeruk ada juga ini situs status teraso jadi upload di search submit video sitemap entah baik pengindexan jadi ini adalah laporan kerja dia tanggal 1 bulan 4 2021 nah sekarang ini saya waktu tuas bikin video ini eh adalah tanggal coba what time is it jam 18 ya April tanggal 2 2021 ya jadi tepat satu hari karena ini staf saya laporannya dia jam 6 lebih 11 ya kan nah ini sekarang jam 6 sore jadi bahkan kurang dari 24 jam ya ini saya bikin video bahkan ya segitu itulah wes pokoknya intinya kurang dari 24 jam ternyata saya kira nunggunya saya kira 24 jam sudah lebih tapi ternyata tidak ya tapi ternyata tidak masih dalam jangka waktu 24 jam jadi ceritanya ini ya situs teraso ini jadi ini sebenarnya ada 700 something jadi coba kita buka aja situsnya seperti apa ya kan namanya case tadi masih Anda lihat situsnya jadi ini situsnya seperti ini ya jadi ini jualan olahan teraso ya teraso itu salah satu jenis batu alam ya sebenarnya bukan batu alam ya tapi tepatnya limbah-limbah dari granit dan marmer kemudian disatukan pakai resin gini ya atau pakai semen putih untuk jadi keramik jadi betap jadi wastafel kemudian jadi fast jadi bak mandi seperti ini ya nah gini terus ya sudah kalau anda ngerti saya main-main saya itu seperti apa kan saya nargetkan semesti seperti ini fast teraso magetan betap teraso lebak keramik teraso magelang masalah teraso gresik dan lain sebagainya gini akan karena memang bisa kirim seluruh Indonesia pokok bisa bayar ongkirnya aja kalau keluar pulau ya berongkir kalau pulau Jawa ya ongkirnya yang enggak sampai kayak gimana gitu tapi ya gitulah tapi yang jelas bisa lah kirim seluruh Indonesia ini ceritanya jadi ini produk dari Jogja pabriknya di Jogja kirim di kirim ke seluruh Indonesia jadi seperti itu itu kurang lebih tentang situsnya nah ini ceritanya untuk masing-masing ini untuk masing-masing produk ini kita target ke 100 something kota seperti biasanya ya kan kemudian ya sudah jadi ada 600 something ya kan jadi ini 24 jam setelah kita indeks ya gini ya saya sekalian ajarkan pada anda ya jadi tidak langsung dalam satu hari ya itu pengalaman saya itu tidak set minimal saya saya tidak bisa langsung keindeks langsung 600 halaman langsung keindeks semua gitu itu sulit ya karena situs baru itu ada jatahnya ada jatah dia untuk di crawl dan diindeks dan lain sebagainya karena Google itu dia itu kan ngecrawl dan ngeindeks situs seluruh dunia ya kan ada banyak dia yang butuh dia indeks jadi setiap situs itu sama dia dikasih jatah apa itu namanya untuk dia nge download isi dari situsnya kita ya untuk dia ngambil isi dari situsnya kita terus untuk diindeks untuk ditampilkan di sini dan untuk di kece seperti ini dia akan butuh resources dia akan butuh sumber daya jadi itu tuh dibatasi jadi sehari cuma bisa berapa gitu sehari cuma bisa berapa gitu ya jadi ini kalau ini dalam kasus ini ceritanya satu hari satu hari itu bisa ya antara 50 sampai 100 lah ya ini ini 150 ini kebetulan banget ini ya jadi bukan kasus seperti biasanya seperti itu jadi kalau saya misal mau 600 halaman terindeks ya biasanya ya butuh waktunya ya berarti ya sekitar 12 hari alias dua minggu baru bisa keindeks semua soalnya itu tadi situs ada jatahnya ya dan jadi oke jadi kita coba salah satu cari salah satu satu ini misalnya ini ada wastafel teraso tegal tegal ya jadi kita coba ketik ya di sini ya jadi saya sudah nyoba ngetik beberapa ya jadi ini misal batu teraso Surabaya ya memang enggak ini ceritanya batu teraso Surabaya kalau kotanya Surabaya ini pasti banyak kalah sama tokopedia ini tapi dia masih di posisi satu ya tapi eh di halaman satu tapi posisi berapa ini 12345 bayangin ya ini masih tidak masih 24 jam ya tapi coba kita tadi ketik tadi wastafel teraso tegal itu sudah saya coba ya nah ini ya posisi satu posisi dua ini yang usi dua keramik teraso ya kan di atasnya olx kemudian ini kita tutup aja lah Anda kalau mau cek-cek situsnya monggo ya silahkan fast teraso seragen fast teraso seragen jadi ini saya ngecek semua yang diatasnya tokopedia ya fast teraso seragen jadi saya ngecek hampir semua kata kunci hampir semua kata kunci yang yang sudah keindeks ini insya Allah juga sudah ranking ini misal betap teraso demak ini ya ini bosen main apa fast coba kita coba betap demak ini ya teraso dengan pakai Z2 atau pakai S Oh gini ya ranking juga dua-duanya ini ya betap teraso demak ranking di atas olx ya kan dan jualo dan lain sebagainya terus apalagi betap teraso jombang ini ranking lagi teraso jombang dan seterusnya dan seterusnya ini mau saya teruskan sampai bawah ini misal batu teraso Bogor yuk kalau batu teraso Bogor batu teraso Bogor ini ya posisi tiga ya kalah sama tokopedia ya kalah sama tokopedia posisi tiga tapi yang jelas apa halaman satu bayangkan 24 jam untuk ratusan halaman ya kan jadi ini salah apa itu namanya betap teraso jember ya ini misal bawah sendiri ini coba kita coba terakhir biar anda biar nggak bosen intinya Anda Insya Allah ngerti sekarang ya kan kalau saya tidak bohong yang keindeks ranking yang keindeks ranking bayangkan 24 jam kan cepet sekali ya kan jadi Anda tapi kan enggak mungkin lihat video ini cuma pengen ngerti ranking doang ya karena anda kan pengen ngerti caranya gimana caranya gimana jadi Oke saya bakalan ajarin caranya namanya case tadi ya enggak papalah sekali-sekali buka-buka rahasia sedikit lah ya karena saya baik hati jadi 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 caranya itu gimana caranya itu gini kita harus buka dulu situsnya Anda biar benar ngerti jadi kalau anda perhatikan situsnya ini cowok wopet sekali ya cowok sekali pertama itu ya rahasia pertama ya ini situsnya tak saya taruh di apa ya istilahnya ini infrastrukturnya ini bagus sekali ini ya ceritanya ini jadi ini saya taruh di server yang sangat-sangat bagus dan ini ceritanya itu sangat-sangat cepet ya ini mau buka halaman apa aja ini misal betap teraso jember nih kan belum saya buka ya berarti ini belum ada gejainya ya saya selesai buka dia loading bentar jebret dia langsung kebuka paling yang lama ini gambarnya ini tapi halamannya kebuka dengan sangat-sangat cepet sekali sangat-sangat cukup bisa cepet gimana ya ini soalnya pakai teknologi static site jadi ada kalau misal cek ini teknologinya ya jadi ini kan di ada bisa cek pakai build.com nah ini dia ini 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 kelihatannya kan kayak pakai WordPress ya kan ini kan dia kan bilang kalau ini kita ini pakai WordPress mana ini ini ada CDN ini CDN nya kita ya terus nah ini ya konten manajemen sistemnya dia bilang pakai WordPress ya betul sih pakai WordPress tapi setelah itu WordPress nya itu disulap jadi situs statis biar bisa cepet kemudian ya seperti itu jadi pertama Anda harus terus itu gimana sih sebenarnya teknisnya biar WordPress biar jadi kayak situs statis itu ada bisa pakai plugin berbayar namanya WP Rocket ya dan terus kemudian itu settingannya tapi panjang tapi yang jelas Anda bisa carilah apa WP Rocket settings gitu kemudian yang Anda pelajari itu Anda bisa Anda bisa ikuti itu yang ada di situ ya pokoknya pakai itu pakai plugin namanya WP Rocket kemudian itu saja di infrastruktur yang bagus di server yang bagus jadi ini ceritanya ini servernya saya ini pakai apa jadi ini sih sebenarnya sebenarnya Anda pakai server apa aja bisa ya tapi server yang saya rekomendasi itu adalah Anu apa itu namanya cloudways cloudways nah pakai cloudways ini jadi cloudways ini memang agak mahal tapi dia ini Anda bakalan ditaruh di mana ini ya coba kita check pricing jadi hosting-hosting terbagus di dunia itu nah ini pakai cloud gimana Anda ditaruh di Digital Ocean atau Linux atau folder atau AWS gini-gini nah saya biasanya pakai voucher ini terus ya sudah apa itu namanya yang paling murah ini ya RAM 1GB dan lain sebagainya tapi saya sarankan dia minimal yang ini ya minimal ini RAM 2GB dan lain sebagainya apa itu namanya nah ini 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 hosting yang bagus hostingnya infrastrukturnya bagus terus pakai hosting infrastrukturnya bagus jangan pakai shared hosting yang normal gitu jangan kurang cepat kalau enggak cepat nanti Google itu butuh lebih banyak resources untuk nge-crawl dan nge-index situs Anda akhirnya dia itu tidak bisa ranking sebagus dan secepat itu kalau kalau lama situsnya ya pokoknya situs itu harus cuopot sekali situs harus cepat sekali itu kunci pertama terus ya sudah sebenarnya sisanya apa sisanya ya sebenarnya sih apa ya internal linking ya internal linking dan saya itu halaman enggak kelihatan kayak sampah gitu kan dalam artian halaman itu ya kelihatan kayak situs normal gitu Anda kalau perhatikan orang-orang itu kebanyakan enggak bisa bikin situs bahkan banyak orang internet terhadap marketer itu nggak bisa bikin situs apa maksudnya nggak bisa bikin situs itu-situ isinya cuma teks gitu cuma teks enggak di enggak distruktur enggak dipecah-pecah ini kan ini ngomongin misal bakman di teraso ini kan ngomong jual ngomong keunggulan ngomong ragam model dan jenis kemudian ngomong corak warna ngomong harga ya kan jadikan banyak gitu yang di apa itu namanya yang dibahas kontennya itu banyak dan dia itu di struktur gimana caranya enggak kelihatan kayak block of text wall of wall of text enggak seperti itu gitu jadi di aturnya itu gimana gitu loh saya juga enggak tahu ya ini staff saya ini ya dengan instruksi saya tentunya tapi staff saya lebih pinter daripada saya jadi ini misal narget kata-kata kunci katakan bakman di teraso tanggerang selatan misalnya jadi enggak tahu ya ini sudah sudah ke indeks apa belum ya tapi yang jelas narget kata kunci ini ya kan terus ya bawahnya dikasih struktur strukturnya supplier bakman di teraso daftar harganya terus ada gambar permukaan terus sama dia dikasih internal link ini internal link ke halaman-halaman produk ke bakman di kebetap ke batu dimana ini kalau pergi ke internal link ini ya pergi ke halaman betap ya kan Oh ini ternyata ke halaman betap tetapi yang di kota yang yang sama jadi kalau ini tadi kan Tenggerang Selatan ya kan maka dia ngelingnya juga ke Tenggerang Selatan jadi ini kalau aku kalau saya klik wastafel ini dia hubungannya bahwa stafel terasa Tenggerang Selatan juga wow keren banget ini staff saya yang bikin tapi sayanya anu apa kagum juga saya soalnya enggak tahu ternyata stop saya bikinnya sampai kayak gini gitu ya Nah jadi keren sekali luar biasa keren sekali jadi kasih gambar yang banyak juga ya kan yang sudah pernah dikerjakan dikasih video kasih video gini ya kan terus banyak gambarnya dan ya sudah seperti ini sebenarnya apa ya terus Oh ya apalagi ya rahasia lagi gimana ini kok bisa langsung banyak ya Anu bisa ranking banyak ya jadi anda harus target banyak jadi ini main teraso basafel teraso apa kek Fasmadi teraso dan lain sebagainya ini kita langsung target langsung banyak kota sekaligus jadi enggak pernah kayak nargati satu satu halaman satu halaman bisa lama ya kan bisa hamil ya kan jadi pakai teknologi biar bisa banyak halaman seperti ini lainnya gimana ini caranya biar bisa banyak halaman kayak gini jadi itu pakai teknologi namanya itu anu WP zinc jadi ini ya WP zinc WP zinc page generator ini adalah yang saya pakai bukan yang lainnya ya jadi agak saya ngerti di marketplace Indonesia ya ada yang ada post generator Pro tapi bukan itu yang saya pakai jadi yang saya pakai adalah page generator Pro ini jadi ini tuh gunanya ini tuh gunanya ini tuh apa ini tuh sebenarnya pakai jurus apa sih kalau bisa halamannya banyak ini tuh jurusnya pakai spintex saya kalau jelasin dari awal spintex itu apa bisa lama pokoknya intinya itu kayak gini ya jadi itu saya tuh bikin 5 artikel lima bukan lima artikel ya tapi lima halaman di struktur seperti ini ini sudah ditata seperti ini ya karena ya bikin lima halaman seperti ini kemudian setelah itu di spin jadinya itu dia itu bisa beda-beda gimana yang jelasin ya saya juga bingung ya pokok pakai page generator Pro ini anda pelajari aja lah anda pelajari aja anda lihat lihat videonya dan nanti ngerti anda nanti bakalan ngerti ini tuh fungsinya itu untuk apa ya dan ya sudah saya pakai ini kalau dia ini ceritanya ini kan untuk narget dia kota-kota ya namanya bule yang bikin dia narget kota-kota bulinya dia ya kan tapi kalau saya narget kota-kota di Indonesia terus ya sudah seperti itu cuma orang itu biasanya kalau nge-spintex itu mereka itu cuma apa ya mereka itu yang nge-spintex itu cuma ngertinya itu cuma nge-spintex tulisan jadi misal dia punya artikel gitu di-spin tiap katanya kayak atau tiap kalimatnya cuma gitu doang loh padahal lu nge-spint itu bisa ada bisa nge-spint struktur ada bisa nge-spint paragraf ada bisa nge-spint gambar ada bisa nge-spint video paragraf pun bisa di-spint dengan ketiadaan atau dengan video atau dengan gambar ya jadi sebenarnya penerapannya itu kalau kreatif itu bisa sangat-sangat keren bagus banyak sekali tapi orang itu tidak sampai kayak seperti itu gitu ya tidak ya karena mereka tidak ngerti teknologinya ya seperti itu karena memang ribet tidak gampang gitu ya tidak gampang untuk seperti ini tapi itu tadi begitu jadi kita indeks-indeksnya pakai apa ya tinggal masukin aja Google Search Console ya kan masukin aja Google Search Console terus apa itu namanya minta pengindeksannya Google Search Console itu salah satu jurus bisa keindeks terus terus jurus kedua itu Anu apa itu namanya di-empity video kayak gini kemudian apa itu namanya dibuatkan set map ya kan dibuatkan set map kemudian terus ya sudah set mapnya di ping jadi nge-ping video set map ya ceritanya ya jadi kalau halaman kalau ada videonya maka itu bisa dibikinkan video set map terus ya sudah nanti set mapnya itu di ping nge-pingnya pakai apa nge-pingnya pakai ini eh ping sitemap coba ada atau submit set submit set nah ini ada situs namanya submit set map.com jadi tinggal url-nya dari set mapnya aja dilempar ke sini ya jadi ini salah satu contohnya ini misal saya ada carrier.net Levi set map.xml saya paste disini kemudian saya klik submit maka dia bakalan nge-ping nge-submit ke Google dan ke Bing gitu ya ya seperti itu pakai cara itu kemudian ya sudah tunggu aja selesai situsnya selesai semuanya selesai gambar-gambar siap video siap spinan siap semua halamannya saya selesai dalam arti yang semua halamannya sudah ke-publish terus ya sudah tinggal di ping aja jadi saya itu bikin langsung saya selesaikan dalam artian satu situs langsung ada isinya 600 halaman terus ya sudah awalnya itu ya enggak ada indeksnya sama sekali ya nol namanya situs baru barusan bikin ya kan ya Google ya bahkan belum tahu tapi setelah itu 600 situs 600 halaman itu langsung aja di ping di Google di Google search konsulkan di ping pakai video set map tadi ya sudah dia apa itu namanya anda tunggu dia bakalan ke indeks pokok syarat dan ketentuan berlaku ya dimana syarat dan ketentuannya adalah konten harus unik dan konten harus original konten unik original bagus ya dan lain sebagainya gitu kalau anda copy paste enggak bisa harus kontennya harus original original itu dalam artian beda dengan situs lain dan juga beda dengan halaman-halaman lain yang ada di situs anda jadi setiap halaman itu harus beda kontennya kalau misalnya ada yang sama enggak bisa enggak bisa jadi ya seperti itu aja yang saya mau sharekan segera bakalan jelasin teknisnya sampai gimana gitu loh gila saya saya membesarkan anak macan kalau gitu ceritanya ya kan nah terus gimana kalau anda mau juga kayak gini gampang aja kalau anda anda mau kayak gini ada daripada belajar ya belajar butuh waktu berapa lama masih belum bayar ke saya saya misalnya nanti bikin kayak kursus gitu ya kan ngajarin ini saya enggak mau ngelepas kecuali anda bayar 20 juta baru 20 juta per orang dan harus keisi 50 orang workshopnya jadi saya dapat 5 miliar eh dapat 1 miliar gitu saya baru mau melepas jurus ini gitu ya Nah tapi 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 setelah dipikir-pikir masih belum mau tunggu sampai saya kuasai dulu Google baru saya mau Nah kalau anda mau pakai jurus yang sama dengan saya gini aja Anda bayar saya ya Anda bayar saya terus saya bikinkan seperti ini Anda enggak usah mikir belajarnya enggak usah mikir ribetnya bikin artikelnya mengerjakannya dan lain sebagainya Anda bayar aja saya nanti saya buatkan seperti ini loh kalau misal bayar kamu berapa harganya tenang saja tidak mahal coba ini tak Hai tidak mahalnya berapa jadi langsung aja to the point satu setengah juta jadi saya mau buka apa itu namanya ini ya jasa langsung ranking Oh ini gimana ini cara unselectnya ini ya Oh harus klik sini ya ampun sebentar salah teknis Oke jadi kesalahan teknisnya sudah saya benarkan jadi ini ya saya buka jasa langsung ranking Hai untuk anda harganya berapa harganya satu setengah juta Anda dapat apa satu setengah juta Anda dapat satu situs kayak tadi yang saya bikin itu tadi satu situs dengan domain terserah Anda ya dengan subdomain entah pakai ukm digital ukm digital.id ya atau lapa ukm nanti ya lapa ukm lapa ukm.id atau suppliers.id nah ini ini domainnya ini kalau kata saya seh bagus dan cocok ya misalnya jualan madu berarti ada nanti dapetnya honey.suppliers.id keren kan misal apa itu namanya anda misal jualan kayak tepung bumbu ya berarti ya flower apa itu namanya season 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 flower suppliers.id atau tepungbumbu.lapa ukm.id atau nama merek anda juga bisa misal apa nama merek anda.lapa ukm keren sekali dimana Anda dapat satu situs situs dimana di satu situs itu saya bakalan buatkan sama seperti yang saya buatkan tadi untuk teraso itu tadi untuk satu produk ya untuk satu produk jadi produk anda itu apa satu produk dengan unlimited varian unlimited varian unlimited varian unlimited varian itu apa jadi misalnya tadi tepung bumbu tepung bumbu itu kan ada ada yang pedas ya kan misalnya ada yang pedas ke ada yang gurih ke ada yang misal spicy wings ke apalah terserah pokok varian produknya kan sama-sama sama tepung bumbu ini jadi hitungannya ini saya hitung satu dengan unlimited varian pedas gurih spicy wings dan lain sebagainya ini ini semua masih masuk harga ini satu harga yang ini apa 1.500.000 ini dan ini anda bisa target terserah wilayah anda lah ya jadi ya tergantung kalau anda jualan tepung bumbu pasar anda seperti apa itu jadi PR anda ya jadi bukan PR saya ya jadi PR anda adalah anda harus ngerti ini saya ini jualnya ini ke siapa gitu jadi misal untuk restorankah untuk ya terus kan macam-macam ya kan tepung bumbu itu kan bisa untuk restoran kemudian bisa untuk ya usaha ya orang jualan kayak ayam crispy ayam crispy gitu-gitu ya kan orang jualan ayam crispy gerobak-gerobak jual ayam crispy gitu-gitu ya kan terus dan lain sebagainya ya kan bisa macem-macem ya kan dia bisa untuk individu juga ya kan bisa untuk orang individu nah ini pasar anda ini ya terserah terus anda bisa kirimnya itu seperti apa bisa kirim seluruh Indonesia kah nanti belanjanya pakai Shopee kah atau pakai WA kah atau gimana itu terserah anda itu nanti anda harus kasih tahu kan ke saya ya jadi anda harus kasih tahu kan ke saya product knowledge alias PK ya terus dia juga jangkauan jangkauan terus nanti itu transaksinya itu lewat apa nah karena ini nanti itu tergantung dari transaksinya lewat apa misal ini kan bisa lewat WhatsApp ke atau misalnya bisa lewat Shopee ya ini ya nanti kan situsnya akan menyesuaikan jadi kalau misalnya jualannya di Shopee ya nanti ya no apa ya diarahkan ke Shopee jualannya di Instagram nanti ya diarahkan ke Instagram ini ceritanya kan ada punya situs untuk jaring traffic untuk jaring traffic dan ini situsnya ini ceritanya punya anda ya dalam artian punya anda ya memang numpang di domainnya saya tapi ini punya anda dalam artian apa ada misal mau naruh pixel ada mau naruh pixel bisa ya pixel FB ads bisa ada mau naruh remarketingnya apa itu namanya Google Ads juga bisa remarketing Google Ads juga bisa jadi Anda dengan langsung target Oh ya satu hal saya lupa ini bisa up to up to seribu halaman up to seribu halaman bayangkan 1.500 bisa untuk seribu halaman berarti satu halaman cuma bayar 1.500 doang bayar 1.500 doang Anda dapat situs bagus sekali ya kan di struktur bagus ditulis bagus dalam beberapa hari aja dia bisa ranking langsung untuk banyak kota atau wilayah apapun yang anda ingin ya karena bisa konsultasi lah ke saya nanti bisa masuk apa Anda untuk ini ya kan tapi yang jelas bisa ada tetapi ya ada kasih pixel FB ads remarketing Google Ads Anda mau kasih Google Analytics juga bisa Google Analytics juga bisa ya kan terus dan lain sebagainya mau ada kasih tracking script apapun bisa ya terus satu lagi nah ini untuk berapa lama 1.500.000 ini untuk tiga tahun jadi bahkan bayangkan Anda kalau punya situs sendiri tiga tahun 1.500.000 bisa apa enggak kalau ditaruh di server yang itu tadi jelas enggak bisa yang saya tadi cerita tadi pakai cloudwist jelas enggak bisa ya kok bisa kok bisa di saya ya kan saya akan kan saya campur sama situs itu selain gitu ya kan jadi ya bisa aja aja ya kan jadikan biayanya di saya ya kan enggak sampai semahal itu soalnya kan saya taruh banyak situs tapi ya tetap aja apa itu namanya tapi tetap saja nanti performanya nanti tetap sama meskipun saya tumpuk-tumpuk banyak dalam satu situs performanya tetap sama karena karena infrastrukturnya sama pakai tadi pakai cloudwist pakai fuller itu tadi ya jadi seperti itu gitu terus ya sudah semua teknologi optimasi dan infrastruktur dan lain sebagainya semua saya yang urus ada cuma perlu bayar aja terus kalau Anda misalnya ini 1.500.000 bisa enggak lebih murah bisa Anda mau diskon bisa tak saya kasih diskon saya kasih 20% diskon syaratnya apa syaratnya anda harus like bukan like ya saya nggak butuh like saya butuh anda share public status dimana saya apa itu namanya status dimana saya jualan ini ya ini ceritanya ini kan status jualan ya kan jadi ini biar banyak orang yang ngerti saya biar banyak yang beli ya kan masuk akal ya kan Anda harus share public ya status jualan ini kemudian setelah itu anda harus komen eh anda bilang diskon 20% jadi saya ngerti diskon 20% terus anda tag jadi sekalian di komen itu anda tag tiga orang teman anda tag tiga orang teman nah itu anda dapat 20% diskon jadi Anda tidak perlu bayar 1.500.000 Anda cukup bayar 1,2 juta saja dapet sama ini semua yang saya ceritakan ini semua 1.200.000 dapat itu semua terus kalau saya mau dapet diskon lebih banyak lagi gimana caranya bisa saya saya bisa kasih 20% lagi di atasnya ini jadi tak kasih diskon lagi tambahan di atasnya sebentar nih saya habis dulu ya jadi tak kasih diskon lagi tapi dengan syarat dan ketentuan baru jadi anda harus beli minimal tiga anda beli tiga paket kalau anda beli tiga paket kan totalnya kan berarti kan 3.600.000 ya kan kalau anda sudah dapat yang diskon lo ya kalau anda enggak diskon ya otomatis harganya 4.500.000 ya kan 4.500.000 gini ya kan ini kalau anda kalau enggak komen dan enggak share ya kan tapi enggak papa kalau anda punya uang dan enggak pengen share itu enggak papa silahkan saya juga senang dapat tambahan 900.000 lagi ya kan tapi kalau anda misal yang tadi yang dapat diskon dari 20% ada beli tiga paket berarti kan 3.600.000 ini nanti saya diskon lagi 600.000 ya saya diskon saya diskon lagi 600.000 ya 600.000 ya kalau 20% itu berarti kan setengahnya berarti 7 720.000 ya kan ya ya Wiss gak apa-apa lah saya kasih diskon 20% dari 3.600.000 ini berarti anda cuma perlu bayar berapa Hai coba saya panggil kalkulator saya dulu eh dut 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 nah sementara kalkulator kalkulator 80 persen kali 3.600.000 ketemunya ya ampun 80 persen kok dia nggak mau ya Oh kayaknya gini harus 3.600.000 gini ya kan kali 80 persen nah gini ketemunya 2000 2.800.000 oke nggak masalah jadi dengan harga ini ya dengan harga rupiah 2.800.000 alias nggak sampai 3 juta anda dapat 3 package ya kan anda dapat 3 package ya itu tadi pokok beli 3 package ya kan anda langsung tak kasih tambahan diskon 20 persen jadi anda kalau beli 3 package harganya segini 2.880.000 kalau ini semua masuk akal 3 package berarti apa ya 3 package berarti otomatis anda ya dapat tiga produk oke kan tiga produk tiga situs dan lain sebagainya di syarat tadi ya dengan apa itu namanya dengan tadi dengan tab macam-macam itu tadi ya kan ya target masing-masing target berapa berapa ratus kota masing-masing apa itu namanya bisa bisa abdu abdu seribu halaman dan lain sebagainya seperti itu ya jadi oke seperti itu penawaran saya kalau misal anda rasa ini masuk akal untuk anda untuk bisnis anda dan oh iya syarat ketentuan saya lupa saya lupa ngomong ini syarat ketentuannya ini pertama tidak boleh di industri yang saya main ya tidak boleh di industri yang saya main jadi nanti ya saya pilih ya jadi ini ini untuk UKM saja ya kan UKM soalnya saya kan enggak main di bidang UKM yang jadi misal anda jualan apa gitu kayak misal anda jualan herbal anda misal jualan apa itu namanya ya misal anda jualan makanan kayak jualan makanan misal anda jualan kayak kerajinan atau apapun lah yang produk-produknya UKM itu kan ada macam-macam-macamnya kan ada banyak misal anda jual baju tenun apa gitu yang saya enggak ngerti itu itu anda itu anda boleh gitu ya tapi kalau anda main di industri nya saya misalnya kayak tadi ya terasu misalnya main di terasu main di kaca temper nah gitu tidak boleh ya dalam artian ya nanti ya enggak saya terima gitu ya kan saya kan saya kan pengen ranking disitu Anda kok pengen beli ini ya ya enggak ya enggak saya terima jadi kalau untuk UKM it's Oke jadi khususnya apalagi habis ini puasa ya kan kesempatan bagus untuk apa itu namanya eh anda ranking di Google ya kan kapan lagi ada ranking di Google dikerjakan oleh saya Oh ya oke itu tadi sudah bahas harganya syarat dan ketentuannya dapetnya apa saja terus sekarang ketentuan pengerjaannya ya jadi pengerjaannya berapa hari jadi expect pengerjaannya 30-60 hari karena apa ini alasannya kok bisa lama sekali ya pertama antrian ya kan kalau misalnya staff ngerjakan banyak ya otomatiskan ya jadinya harus dikerjakan satu-satu nggak bisa langsung ya kan terus setelah itu selain antrian tentu saja apalagi ya ya antrian itu aja sih antrian itu aja sih yang lama ngerjakannya terus expect tadi ya begitu dia sudah anu sudah jadi terus kita indeks terus kita indeks ya kan expect tidak langsung ke indeks semua ya tidak langsung ke indeks semua ya jadi seperti saya tadi cerita ya kan setiap aset setiap situs ada jatahnya ya kan jatahnya sekarang itu sekitar 50 halaman perhari yang di indeks sama Google Nah itu kalau anda halamannya banyak ya nanti ya tinggal tunggu aja jadi bisa sampai 20 hari nunggu sampai ke indeks semuanya gitu ya dan lain sebagainya jadi seperti itu itu ketentuannya 30-60 hari kalau anda tidak suka pegang uang anda kalau anda nggak suka sama kerjaannya kita ya jadi ada refund jadi ketentuannya apa jadi refundnya ini kalau misalnya anda apa itu namanya anda sampai satu tahun ke depan sampai saya satu tahun ke refundnya jangka waktunya satu tahun alias 365 hari ya 365 hari kalau anda tidak suka dalam dengan alasan apapun saya refund 100% dengan alasan apapun anda nggak suka dengan alasan apapun tapi tentu saja kalau nanti sudah di refund ya berarti ya situsnya jadi punya saya jadi saya bisa ganti nomor teleponnya dengan selesai jualan yang lain ya ya dengan orang lain misalnya dan lain sebagainya gitu ya jadi oke seperti itu itu Insya Allah sudah semua ketentuan kalau anda ada pertanyaan tentang apapun anda bisa tanyakan ke saya kalau anda mau beli langsung aja kontak saya lewat WA 0812-3383-8173 seperti ini ya oke jadi gitu aja dari saya terima kasih saya tunggu eh diri anda ya kalau anda mau pegang package ini oh ya satu lagi ini package nya saya nggak bisa pegang banyak karena habis ini puasaan ya kan jadi ya mau gimana lagi ya saya tutup tiga hari sebelumnya puasa ya saya nggak tahu ya puasaan itu tanggal berapa ya ya coba kita cek tanggal ya kapan puasa Ramadan April tanggal 12 ya jadi tiga hari sebelum ini berarti ya tanggal 9 ya betul nggak jadi ini saya buka wis nggak tahu lah dapatnya berapa orang saya nggak peduli yang jelas ini sekarang tanggal 4 malam nih sampai berlaku sampai tanggal 9 ya sampai tanggal 9 9 9 apa bukan Maret ya tapi 9 April 2021 ya kita cuma buka sampai sini atau kalau misalnya slot berapa ya sebenarnya bukan 50 ya ya soalnya 50 sudah berkurang ya berkurang berapa cuma saya lupa ya paling ada masih ada 43 slot lah ya jadi untuk 43 slot saja atau ini sampai 9 April mana saja yang lebih cepat lah kalau sudah habis 43 slot ya sudah selesai kalau misalnya habis 9 eh kalau belum habis slotnya tapi sudah 9 April sudah 9 April masih buka ya tapi tanggal 10 nya sudah tidak ya jadi ya seperti itulah kok batasnya ini tanggal 9 April ini mana saja yang lebih cepat nanti saya tutup soalnya mau puasaan ya kan ya seperti itu dari saya terima kasih atas waktu anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati